Sekarang, pemilik anjing di Arab Saudi dapat menikmati secangkir kopi dengan hewan peliharaan mereka di samping mereka, di sebuah kafe yang pertama di negara yang dianggap konservatif. Di negara kerajaan Arab Saudi, anjing dianggap najis, tidak seperti kucing, dan masuknya mereka ke tempat umum di lorong di negara tersebut. Namun, kafe yang bernama The Barking Law, yang dibuka Juni tahun 2020 lalu di kota pesisir Hobar itu, adalah sebuah kafe yang membuat pecinta hewan paling bahagia di negara di mana hanya ada sedikit tempat di mana mereka dapat membawa hewan mereka keluar rumah. Komite untuk Promosi Kebajikan atau Polisi Agama di Arab Saudi, Selalu melarang anjing peliharaan berjalan-jalan dengan dalih bahwa pria menggunakannya sebagai cara untuk menarik perhatian wanita. Namun, larangan itu tidak jelas. Dan sekarang hewan peliharaan adalah fenomena yang meningkat, dan tempat penampungan hewan telah menyebar di beberapa kota di negara kerajaan ini. Adopsi hewan liar telah menjadi kejadian umum di negara ini, yang telah menyaksikan modernisasi yang cepat dan perubahan yang komprehensif. Sesuai rencana tentang visi 2030, yang digaungkan oleh putra mahkota Mohamed bin Salman, Dalal Ahmed, yang berasal dari Kuwait sebagai pemilik kafe, The Parking Law, mengatakan bahwa Ike itu datang kepadanya selama kunjungan sebelumnya ke negara kerajaan Arab Saudi. Dia menambahkan, Saya datang ke Arab Saudi untuk berkunjung dengan ditemani anjing saya. Tetapi saya tidak diizinkan berjalan di pantai. Saya merasa sedih dan memutuskan untuk membantu dengan membuka kafe ini. Pengunjung kafe datang ditemani anjing mereka dengan berbagai jenis dan ukuran. Anjing-anjing itu dapat bersenang-senang sementara pengunjung bersenang-senang menghasuh anak dengan teman-teman mereka. Di salah satu bagian kafe itu, Anda bisa merawat anjing dengan cara memandikannya, mengeringkannya, dan memotong kukunya. Johara, seorang warga negara Saudi, mengatakan bahwa ide kafe ini sangat baru. Ini adalah tempat yang berbeda di mana anjing bisa datang dan bertemu anjing lain, katanya. Bagi Nawaf, yang juga warga negara Arab Saudi, baru pertama kali mengunjungi kafe yang ia sebut Indah. Saya datang ke sini untuk bermain dengan anjing, yang sekarang memiliki kafe untuk diri mereka sendiri untuk pertama kalinya di Arab Saudi, katanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!